Jadi ilmu itu akan disebut sebagai ilmu akhir, ilmu dunia, ilmu akhirat adalah ilmu apapun Jika digunakan, jika orang mencari ilmu tersebut bukan untuk Bukan untuk dunia Akhirnya bukan hanya karena ingin menguasai dunia Tapi tujuannya karena Allah Sehingga biarpun dia itu mempelajari ilmu kedokteran Ada seseorang barangkali di saat mempelajari ilmu kedokteran Tujuannya adalah bukan untuk memeras, bukan untuk ini Tapi saya ingin tahu ilmu dan niat saya ingin bermanfaat untuk umat Karena ini adalah bagian Tapi sekarang kan bukan begitu Bapaknya pun mengajari, prospektif Masa depanmu cerah Jadi dokter Jadi insinyur Oleh bapaknya diajar urusan duit Duit-duit mana dikenalkan hatinya kepada Allah SWT Sehingga mungkin orang punya ilmu di saat memandang ilmu itu adalah Hanya untuk dunia Sementara yang lain memandang ilmu Karena kebenaran ilmu Nah tak akan mengarahkan kepada Allah Contoh Mungkin ada seorang bercerita Tentang proses pembuahan Dari sperma Mungkin ada seorang dosen yang katanya profesor bercerita tentang ini semuanya Nah tiba-tiba dikomentari lo seorang murid terkagum Subhanallah Dokter Kalau saya melihat semacam ini Saya semakin Kagum dengan apa? Allah SWT Begitu gampang ya bagi seorang Seorang seswa yang polos Di saat melihat cerita sang dokter yang mengagumkan Yang ada di alam hatinya adalah kagum kepada Allah Cuma kata sang dokter apa? Nah Wahai bahasa Kita tidak akan berbicara urusan nasihat dan apa Kita bicara tentang kajian ilmiah Beda Muridnya tersentuh dengan kajian ilmiah dosennya Sehingga terkagum-kagum Sehingga kenal Allah Eh dosennya malah komentarnya apa? Sorry mohon maaf Ini bukan urusan nasihat Ini bukan urusan agama Tapi kita urusan kajian ilmiah Beda Begitulah seterusnya ilmu itu cara pandang Makanya Nabi mengatakan al-kibur Bata roh haki Yang namanya kesombongan menjadikan orang Tidak bisa melihat kebenaran Nah kemudian ilmu itu Tadi kita balik kepada hikmahnya Ibn Al-Fa'il Saqad Ilmu yang manfaat Yang kita ambil dengan niat benar Karena Allah Maka kami ingatkan Diri sendiri Anak-anak semuanya para sandri Di saat kita mencari ilmu Lihat Subhanallah Harus kita betul-betul niat yang benar Ilmu apapun yang kau cari Anak-anakku yang lagi ngambil fakultas apapun Ingat Yang di mata dan hatimu adalah Allah perjuangan karena Allah Luar biasa Kemudian setelah itu Kalian di saat mengambil ilmu tersebut Harus ada skala prioritas Kenapa kau ambil ilmu itu? Karena engkau merasa Di tempat tersebut dibutuhkan Seperti ilmu yang kau Kau ambil Dan itu wajar biasanya Kalau yang kedua ini Biasanya orang tidak akan mengambil ilmu yang gak bakal dipakai Mesti mengambil ilmu ada gambarannya Jadi bapaknya punya apa Kampungnya butuh apa Perusahaannya butuh apa Biasanya disitu baru Dari belajar Kalau masalah ini gamblang Akan tapi yang paling pertama dan utama adalah Kita luluskan niat Maka ibu, bapak semuanya Kalau mengajari anak kita Kalau kita menyekolahkan anak kita Terus ingatkan Terus Tajdidun niyati Watasihun niyati Membersihkan Menyeluruskan niat ini Tidak boleh henti-henti Hendaknya karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ilmu apapun yang didapat Maka itu akan menjadi ilmu Yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menambah manfaat Apa menambahkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini kalau sudah dibenahi hatinya orang tersebut Sehingga ilmu sebanyak apapun Agar menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Semakin dekat Tapi kalau ini hatinya belum dibenahi Seperti yang dikatakan Imam Ghazali Rahim wa ta'ala Beliau mengatakan Imam Ghazali Ziyadatul ilmi Tambahnya ilmu Terajulis su Untuk orang yang hatinya busuk Hatinya gak kenal Allah Hatinya kotor Ilmu apapun Itu kaziyadatil ma'i Seperti air yang ditambahkan Fi usulil haddoli Ada puhun-puhun haddol Puhun haddol itu pahit Sampai dalam matal Jadi pepatah Arab Kalau sudah dikatakan pahit Itu kayak hantol Hantol itu pahit sekali Dan semakin banyak airnya Semakin pahit Begitulah orang Kalau hatinya kotor Baya abad Dapat ilmu apapun Hatinya penuh dengan kedenggian Cari ilmu fiqih Ya untuk tambah denggi Soal cari ilmu tafsir Tambah sombong Jadi kalau orang Hatinya belum ditata Dan belum dibenahi Kalau ternyata nanti Mendapatkan ilmu Maka ilmu itu Bukan tambah dia baik Tapi seperti Buah haddol tadi Kalau disirami air Tambah pahit Tambah pahit Sama orang yang hatinya Belum dibenahi Mendapatkan ilmu pun Ternyata ilmu itu Akan menjadikan dia Semakin baik Semakin tidak bermanfaat Di masyarakat Maka inilah yang sering Dihadirkan oleh para ulama Dengan membenahi niat Terima kasih telah menonton!